Saudara pasca operasi tangkap tangan, KPK menyegel ruang kerja Bupati Bengkayang Kalimantan Barat, Surya Diman Gidot. Tidak hanya ruang kerja Bupati Bengkayang, KPK juga menyita ruangan kerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dugaan swap yang melibatkan Bupati Bengkayang ini diduga terkait dengan proyek yang ada di pemerintahan Kabupaten Bengkayang. Saat ini Bupati Bengkayang dan sejumlah pihak yang terjaring operasi tangkap tangan KPK masih menjalani pemeriksaan di kantor KPK Jakarta. KPK menyita uang swap senilai 35 ribu dolar Amerika Serikat yang diberikan kepada Bupati Muara Enim Ahmad Yani. KPK menyebut pemberian uang swap ini terkait dengan proyek Dinas Pekerjaan Umum. Bupati Muara Enim ini diduga menerima fee sebesar 13,4 ribu rupiah dari kontraktor. OTT KPK dilakukan pada Senin lalu di dua lokasi, Palembang dan Muara Enim. Sebagai fee yang diterima oleh Bupati dari berbagai paket pekerjaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim. Sehingga dalam OTT ini KPK mengamankan uang 35 ribu USD tersebut yang diduga sebagai bagian dari fee 10% yang diterima oleh Bupati dari ROF. Tak hanya di Muara Enim, KPK juga melakukan operasi tangkap tangan di dua lokasi lain. Operasi tangkap tangan yang dilakukan pada 3 September 2019, KPK menangkap Direktur PT Perkebunan Nusantara III. Dari kaos ini, tersangka diduga menerima fee sebesar 345 ribu dolar Singapura. Selain Jakarta, KPK juga melakukan operasi tangkap tangan di Kalimantan Barat. KPK menangkap lima orang pada 2 September 2019 termasuk Bupati Pengkayang. Informasi terkini dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK akan kami tanyakan langsung kepada jurubicara KPK Febri Diansyah yang telah bergabung bersama kita di Kompas petang hari ini. Selamat sore Mas Febri. Selamat sore Mbak Sindi. Mas Febri, ada 3 operasi tangkap tangan KPK yang dilakukan dalam waktu berdekatan, semuanya melibatkan pejabat publik, pejabat negara, pejabat pemerintahan. Dengan kasus yang sama, tindak pindaranya adalah sama, menerima swab atau menerima fee. Bagaimana modus-modus yang dilakukan dan apa yang dicermati oleh KPK dalam 3 kasus ini? Ya kalau sejak Senin dan Selasa dalam 2 hari kemarin ya, memang ada 3 kegiatan langkat tangan yang kami lakukan. 2 kasus di daerah dan 1 di Jakarta. Jakarta ini adalah kasus terkait dengan distribusi gula, yang terkait dengan kewenangan PTPN 3. Nah, kalau pasal yang digunakan ya pasal swab, karena memang kami menemukan adanya dugaan pemberian hadiah atau janji pada penyelenggara negara. Kalau dilihat dari tipologinya, misalnya, untuk kasus yang di daerah adalah terkait dengan proyek yang dianggarkan di tahun 2019. Kasus yang di Bengkayang, misalnya yang barusan kami umumkan, terkait dengan proyek-proyek yang dipecah menjadi penunjukan langsung di Dinas PU dan Dinas Pendidikan. Kemudian kalau yang di Sumatera Selatan, itu terkait dengan proyek peningkatan jalan. Jadi ada 16 proyek, sebenarnya nilai swab yang sudah teridentifikasi itu lebih dari 13 miliar ya. Yang kemarin kami OTT itu ada 35 ribu USD, dan sebelumnya diduga juga sudah terjadi penerimaan swab 13,4 miliar rupiah terkait dengan 16 proyek jalan, dan ada komitmen fee yang dibicarakan di sana sekitar 10 persen. Nah, sedangkan yang kasus di PTPN ini, meskipun sama-sama kasus swab, tapi lebih bicara tentang distribusi gula. Nah, ini yang sangat kami sesalkan ya, karena gula dan kemarin sebelumnya ada OTT impor bawang putih, itu kan sebenarnya kebutuhan-kebutuhan dasar yang dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Kalau informasi terbaru terkait Bupati Bengkaya yang kemudian sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, bagaimana terkait dengan kasus itu? Mas, ada berapa uang yang disita oleh KPK, dan apakah Bupati Bengkaya yang bekerja sendiri atau ada pihak-pihak lain atau tersangka baru dalam kasus ini? Ya, ada tujuh tadi ya sudah disebutkan, Bupati dan Kepala Dinas itu sebagai pihak yang diduga sebagai penerima, dan ada sejumlah pihak swasta yang juga diproses di sini. Mereka sedang dalam proses pemeriksaan lebih lanjut, nanti tentu akan diinformasikan lagi, misalnya apakah akan dilakukan penahanan berapa lama dan ditahan di mana begitu, nanti akan diupdate lagi. Ada uang yang sudah diamankan sebagai barang bukti sekitar 300 jutaan yang diduga berasal dari sejumlah pihak di Bengkaya yang tersebut. Dalam kasus swap, biasanya tidak hanya mereka yang menerima dan mereka yang memberi swap, tapi ada pihak-pihak lain juga diuntungkan dalam tindak pidana korupsi dalam berupa swap ini, Mas Febri. Biasanya seperti apa KPK akan melusuri ini, dan pihak-pihak mana saja yang terkait dengan swap terhadap pejabat negara? Pasti akan ditelusuri ya, karena pihak-pihak yang terlibat itu apakah dia menerima keuntungan atau bersama-sama ikut sebagai pemberi yang punya kepentingan itu pasti akan ditelusuri lebih lanjut. Tapi semuanya tentu tidak bisa kita katakan sejak awal ya, siapa saja pihak lainnya. Ada proses penyidikan yang harus dilakukan oleh tim. Apakah langsung dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan atau kegiatan-kegiatan lain, misalnya penggedahan, penyitaan, atau kegiatan-kegiatan lain yang memungkinkan menurut hukum acara yang berlaku. Dari semua perkara yang ditangani oleh KPK, baik melalui operasi tangkap tangan, ataupun misalnya sering disebut dengan case building, itu akan kami telusuri lebih lanjut, dan kemungkinan-kemungkinan pengembangan perkara itu selalu ada sepanjang memang ada bukti-buktinya. Dengan ada tiga operasi tangkap tangan dilakukan oleh KPK, apakah ini akan secara simultan ditelusuri oleh KPK, atau ada yang menjadikan prioritas terlebih dahulu? Semuanya pasti akan ditelusuri, karena begitu penahanan dilakukan, maka kami wajib menyelesaikan penyidikan itu untuk pihak pemberi misalnya selama 60 hari maksimal ya. Padahal masa penahanan itu kan 20 hari ditambah dengan 40 hari. Sedangkan untuk pihak penerima itu maksimal penahanan masih bisa sampai dengan 120 hari. Jadi dalam rentang waktu itulah kami harus melaksanakan proses penyidikan ini, dan tentu timnya juga dibagi ya, bukan hanya satu tim yang mengerjakan. Terkait perkembangan terbaru dari operasi tangkap tangan Direktur PTPN3, seperti apa Mas Bebri dan berapa total uang yang kemudian disita dari operasi tangkap tangan ini? Kalau itu sudah diumumkan kemarin saya kira ya, dan tadi pagi ada perkembangan terbaru, Direktur utama PTPN3 tersebut datang ke KPK menyerahkan diri, dan kemudian untuk kita lakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan pihak swastanya tadi informasi terakhir yang saya terima itu masih kita ingatkan untuk menyerahkan diri ke KPK. Dari tiga operasi tangkap tangan ini, Mas Bebri apakah berdasarkan dengan laporan dari masyarakat, atau seperti apa KPK mendapatkan informasi dan juga melakukan operasi tangkap tangan ini? Ya ini bagian yang penting ya, karena ketika ada kegiatan tangkap tangan atau OTT yang berhasil dilakukan, itu bukan semata soal tim KPK saja. Jadi bukan hanya soal tim yang ditugaskan ke lapangan saja. Tapi ada hal yang lebih signifikan yang kadang terlupakan, padahal ini penting sekali menurut KPK, yaitu masyarakat yang memberikan informasi yang valid tersebut. Karena itulah kami sering mengatakan bahwa pemerintasan korupsi itu, khususnya untuk penanganan kasus-kasus korupsi, itu pasti akan selalu terkait dengan masyarakat sebagai korban korupsi di sana yang kemudian berinisiatif melaporkan kasus korupsinya dan kami tindaklanjuti dengan berbagai metode yang ada. Ketika bukti-bukti yang kami dapatkan itu valid, maka kami langsung menangani dan tindaklanjuti. Apakah melalui OTT misalnya, kalau memang transaksinya teridentifikasi sangat jelas, atau melalui metode yang lain. Ini artinya membuktikan juga bahwa tindak penandang korupsi suap ini masih banyak ditemui di masyarakat, terutama juga melibatkan pejabat publik ya Mas Febri. Ini yang sangat kita sesalkan juga ya, di tengah semangat banyak pihak untuk mencegah korupsi. Jadi kalau korupsinya belum terjadi, pasti kami akan melakukan dan mendorong pencegahan dilakukan. Tapi kalau korupsi sudah terjadi, ya kita wajib untuk menindaklanjutinya. Jadi sangat kita sesalkan, masih ada pihak-pihak yang menyalahgunakan kewondangannya, menyalahgunakan posisinya untuk memperkaya diri sendiri, atau untuk menerima suap dalam konteks terminologi hukumnya. Telusur oleh pihak KPK, terkait dengan tiga operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK selama tiga hari beruntun. Terima kasih. Juru bicara KPK Febri Diansyah telah bergabung bersama kami di Kompas.